Pemirsa, tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berkelahi di sela Sidang Paripurna. Perkelahian terjadi di halaman parkir kantor DPRD Aceh. Tiga anggota DPRD Aceh yang berasal dari fraksi Partai Nangro Aceh, fraksi Partai Aceh, dan fraksi Partai Demokrat berkelahi di halaman parkir kantor DPRD Aceh. Perkelahian ini terjadi di sela Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2020 Jumat Malam. Ada sedikit kesalahpahaman antara tiga anggota DPRD Aceh, fraksi PNA, dan fraksi Demokrat. Itu berawal dari diselanya oleh anggota fraksi Demokrat di saat penyampaian pendapat akhir yang dilakukan oleh fraksi PNA. Dalam Sidang Paripurna ini, lima fraksi DPRD Aceh menolak rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2020. Sidang pun diskors dan akan dilanjutkan dalam rapat badan musyawarah DPRD Aceh. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, ANYUS melaporkan. Pemirsa Polores Lampung Selatan memusnahkan barang bukti narkotika berbagai jenis hasil pemeriksaan rutin di Sheepard Interdiction Pelabuhan BKUDI. Satuan narkoba Polores Lampung Selatan menyita 73 kg narkotika jenis sabu, 111 kg ganja, dan 4.050 butir ekstasi dalam pemeriksaan rutin di Sheepard Interdiction Pelabuhan BKUDI Lampung dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Sabu, ganja, dan ekstasi itu rencananya akan diselundupkan ke Jabodetabek, Bandung, hingga Surabaya dengan berbagai modus. Polisi juga menangkap 13 orang pembawa dan atau pemilik barang haram tersebut. Pemirsa Polores Serang Kota terus mendalami tewasnya karyawati hotel di rumah kontrakan di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Satuan Reserse Kriminal Polores Serang Kota terus mendalami tewasnya seorang karyawati hotel di rumah kontrakannya di Kampung Larangan, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Kapolores Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea menyatakan dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Hasil yang didapatkan dari otopsi bahwa ada indikasi bahwa leher itu terlihat lemas, habis dicekik. Kemudian bahu itu, tulang dada itu masih utuh, namun bahu kanan itu ada sedikit teradang di bahu kanan. Polisi mengindikasi ada dugaan pembunuhan dalam kasus ini. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya kerusakan kamar kontrakan korban. Pintu kamar terkunci saat korban ditemukan meninggal dunia. Polisi pun meyakini pelaku adalah orang dekat korban. Dari Serang Banten, Mahesa Apriandi, Ainews melaporkan. Pemirsa seorang bocah berusia 13 tahun di Kabupaten Rote Endau NTT Babak Delur dianiaya seorang oknum anggota TNI. Pelaku menganiaya korban karena dituduh telah mencuri telepon genggam. Bocah berusia 13 tahun ini terbaring lemas di Ruang Perawatan Rumah Sakit di Kabupaten Rote Endau Nusa Tenggara Timur. Wajahnya babak belur dan sekujur badannya memar usai dihajar seorang oknum anggota TNI. Pelaku menuduh bocah ini telah mencuri telepon genggam sehingga menganiaya korban. Sebelumnya korban dijemput sejumlah anggota TNI dari rumahnya di Kelurahan Metina, lalu dibawa ke rumah salah satu anggota TNI dan dianiaya hingga pingsan. Dan di 1627 Rote Endau, Letkol, Eduk Permadi, Eko mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas tindakan dari salah satu anggotanya ini. Tadi malam juga sudah berkomunikasi juga dengan keluarga, jadi kami sangat menyayangkan terjadinya hal ini sehingga kami merasa perlu untuk hadir dalam hal ini terkait dengan hal ini. Perlu saya tegaskan sekali lagi pada rekan-rekan media bahwasannya, walaupun kita memang melaksanakan kegiatan ataupun upaya-upaya secara kekeluargaan karena memang kita ini, tapi kalau di dalam militer tetap ada ketentuan dan aturan yang harus dilaksanakan. Pelaku kini telah dilaporkan ke Denpom Kupang untuk diproses. Dari Kupang, Lusa Tenggara Timur, Eman Suni, INews melaporkan. Pemirsa seorang balita berusia 4 tahun di Tangerang Selatan, Banten, dianiaya orang tua angkat. Korban menderita luka lebam dan trauma, sementara ibu tiri korban ditangkap polisi. Video aksi sadis ini menggemparkan media sosial. Seorang ibu tiri tega menganiaya bocah laki-laki berusia 4 tahun. Polisi pun menyelidiki kasus ini dan langsung mendatangi rumah pelaku. Sang anak dibawa dari kediamannya di kawasan pondok aren Tangerang Selatan, Banten, sementara pelaku ditangkap polisi dan masih diperiksa intensif. Melakukan upaya penyelidikan dan saat ini anak korban yang berusia 4 tahun tersebut sudah alhamdulillah berhasil kita amankan dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit umum kota Tangerang Selatan untuk dilakukan visum etrovertum. Korban kini dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka lebam. Setelah dirawat, korban akan dititipkan ke pesantren. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, AY News melaporkan. Sementara itu pemirsa, bocah berusia 11 tahun di kota Malang, Jawa Timur harus merawat bapaknya yang lumpuh dan adiknya yang masih balita seorang diri sejak ibunya meninggal dunia. Ia pun terpaksa putus sekolah demi merawat keluarganya. Sejak ibunya meninggal dunia, Ilham harus merawat ayahnya yang lumpuh dan adiknya yang masih berusia 4 tahun seorang diri. Di rumahnya yang terletak di Gang Sempit, Jalan Raya Telogomas, Kelurahan Telogomas, Lowakwaru, Kota Malang, Ilham memikul tanggung jawab yang berat hingga terpaksa putus sekolah di kelas 4 SD. Ilham seorang diri merawat ayah dan adiknya sejak Desember 2020 lalu setelah kecelakaan tunggal menimpak keluarganya. Kecelakaan mobil ketika itu merenggut nyawa ibunya sementara ayahnya lumpuh karena cedera parah di tulang dada. Setiap harinya, Ilham mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga hingga mengurus segala kebutuhan adik dan ayahnya. Ilham mengaku awal tahun 2021 ia sempat mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ia membantu tetangganya perjualan mainan dengan upah 10 ribu per hari. Namun kemudian, para tetangga bergantian membantu untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka sekeluarga. Sementara sang ayah mengaku terpaksa mengandalkan Ilham karena kondisinya yang lumpuh. Ya, menurut sekarang ini tidak bisa bekerja lagi. Semenjak Januari itu Pak ya? Ya. Pak, terus selama ini Bapak bagaimana Pak untuk makan, terus apa yang membantu-bantu Pak? Ya, ya tetangga-tangga itu kadang-kadang cari orang. Kalau saya punya uang ya beli sendiri. Semuanya dibantu sama Ilham, Pak? Ya, ya bagaimana lagi yang punya anak satu itu udah yang agak besar. Ilham bercita-cita menjadi polisi agar bisa membanggakan ayahnya juga ibunya yang sudah tiada. Keinginan Ilham kini ingin ia dan adiknya bisa kembali sekolah agar bisa menggapai cita-citanya. Setelah hampir setahun, bantuan pun datang. Ayah Ilham kini berada di rumah sakit untuk perawatan, sementara Ilham dan adiknya berada di Panti Asuhan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ainyus, melaporkan. Terima kasih, пока. Terima kasih.